Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar menggunakan GeForce Experience mengenai Freestyle. Dengan Freestyle, kalian bisa menggunakan filter yang sudah disediakan pada game yang kalian mainkan. Di sini terdapat keterangan jika Nvidia Freestyle Game Filter membuat kalian untuk menerapkan filter pascah pemprosesan pada game yang kalian mainkan. Kalian bisa mengganti tampilan game yang sedang kalian mainkan dengan penyesuaian pada warna atau saturasi atau menerapkan filter pascah proses yang dramatis seperti HDR. Freestyle terintegrasi pada tingkat driver untuk kompatibilitas tanpa batas dengan game yang didukung. Dengan kata lain, jika kalian ingin menggunakan GeForce Freestyle atau Nvidia Freestyle, kalian harus melihat game apa saja yang disupport. Di sini kalian bisa mengkliknya untuk melihat daftar game yang disupport atau didukung. Ini adalah daftar game yang disupport. Di sini kita sudah ada game yang akan kita gunakan untuk melihat cara menggunakan Nvidia Freestyle. Kita akan menggunakan mode window agar bisa melihat apa yang terjadi jika kalian menggunakan Nvidia GeForce Overlay. Untuk menggunakan Nvidia Freestyle, kalian harus menampilkan Nvidia GeForce Overlay. Caranya adalah pada keyboard kalian, kalian tekan tombol Alt plus Z seperti ini dan kalian pilih Game Filter atau kalian gunakan tombol pintasan Alt plus F3. Kalian klik. Di sini kalian bisa memilih style pertama dan kalian tambahkan filternya. Kalian tambahkan misalkan Black and White seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan filter yang lain misalkan Serpent agar game kalian terlihat lebih tajam. Kalian juga bisa menghapus filter misalkan Black and White yang ini dan kalian gunakan tombol Delete agar kalian bisa menggunakan filter yang kalian inginkan. Kalian juga bisa memberikan settingan Serpent atau tingkat ketajaman dan kalian bisa menggunakan filter yang lainnya sesuai yang kalian inginkan. Tentunya, jika kalian menggunakan filter yang tidak di-support pada game, hasilnya akan seperti ini. Selebihnya, kalian bebas menggunakan filter yang kalian inginkan. Kalian bisa mencobanya sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah, kalian klik down. Itu adalah cara bagaimana menggunakan NVIDIA GeForce Freestyle. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar. Jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini. Dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih.